Halo guys, balik lagi bareng Gokto di game The Legend of Neverland Dalam rangka merayakan anniversary ketiga Game berjenis MMORPG ini ngasih banyak banget event yang gokil banget coy Banyak banget hadiah yang bisa kalian dapetin secara gratis Salah satunya adalah Rhythm Code ini Langsung aja diklaim hadiahnya guys, ya kan? Tentunya kegiatan event ini seru banget, kacau Dari mulai anniversary card pool gratis, gacha roulette, dekor kue, miru treasure, ada mon baru juga Ada challenge baru, event login, holiday gift, dan masih banyak lagi guys Nah buat kalian yang belum download gamenya, gue bakal taruh linknya di deskripsi Nah sambil nungguin kalian download, saya akan menemani dan menjelaskan event-eventnya di dalam in-game Oke kita sudah ada di gamenya ya kawan-kawan ya Ini dia game The Legend of Neverland Dimana ini adalah early access ya Ini bukan car asli gue, ini gue dapet early access Untuk mengakses duluan eventnya kawan-kawan Kalau kalian mau add ID asli saya ya Bisa add Mr. Octo ya Mr. Octo di server N490 Oke, add aja Disini gue bakal ngeliatin betapa kerennya dan serunya game ini guys Apalagi event third anniversary yang diberikan oleh The Legend of Neverland Ya seperti yang bisa kalian lihat ya guys ya Cara gue ini udah Ah Udah keren banget ini Ya kan Bah Udah mantep banget ini Dari pakaian, dari monnya udah mantep banget Ini bahkan gue bisa ganti-ganti ya guys ya Gue baru sadar tadi bajunya matte guys Oke Nah Ini dia bajunya Tadi kok kayak ada yang aneh gitu Nyatanya bajunya pake matte guys ya Kecelakaan kerja itu namanya Buat kalian yang mau punya senjata Outfit keren Mon keren kayak gue Ini jawabannya guys Event 3 tahun ini adalah Jawaban dari semua keluhan kalian Jadi gak usah nunggu-nunggu lagi login sekarang guys Jadi banyak banget event yang kalian bisa kerjain ya Kalian bisa cek di tab event ini nanti ya Deliminate event Dan bisa di cek di yang lainnya juga Karena eventnya bejib banget Kalian bisa kerjain event-event ini Untuk dapetin baju keren ya Salah satunya kayak yang Ini nih Ini adalah custom epic azur moon Gorgeous AC Ada juga senjata azur moon juga ya Yang bisa kalian dapetin di Miru roulette guys Dimana ini hadiah utamanya adalah Satu set senjata lengkap Mau apapun kelasnya ya Ada sword Ada bow Ada pearl Ada musket Dan ada spear Beuh Selain itu juga ada azur moon feather Yang bisa kita dapetkan dalam event ini Beuh Attack dan defendnya lumayan banget Ini guys OP ini Btw kalo kalian mau gacha set azur moon ini Kalian tinggal ke gacha pun Terus kalian pergi kesini Lalu digacha dan di cek detailnya ya kan Beuh ini dia setnya guys Dari mulai helm Baju Dari sarung tangan Sepatu Sampai dengan aksesoris lengkap semuanya ya Btw tadi gue sudah gacha Ini dan gue dapet langsung Hoki banget Btw gue hoki banget Dapetin Splendid Moonlight Prayer ini Langsung Beuh Mantap Beuh Itu baru tangannya ya kan Selain yang tadi Kalian juga bisa dapetin kostum keren lainnya guys Dari Dekorasi kek level 5 ya Kalo udah level 5 kalian bisa dapetin Kostum Summer Breeze Dan ini keren sekali kawan-kawan ya Ini lengkap ya Dari mulai Headwear Wah semuanya dah Lengkap Lengkap Dan ada disini Fantasy Unicorn Ini adalah Moon Terbaru dari Anniversary Event Yang ketiga ini Jadi pengen nanti kita cobain ya Nah katanya itu ada Flower Fairy yang baru guys Nah ini dia guys Namanya adalah Gardenia Kalo kita cek ini Gardenia potensinya sih Wish Mengerikan ini CP nya bisa 112 ribu sendiri nih kawan-kawan Kalo rata kanan ya Kalian yang Pecinta waifu-waifu ya Yang Suka dengan Gadis-gadis cantik gitu ya Game ini jawabannya ya kawan-kawan Buset ini Gokil banget grafiknya bro Ini kalo kita liat ya Dia punya kemampuan AOE damage 107% Plus 3.150 Dari attack kita guys Dimana ini Ada level-levelnya ya Kalo yang paling bawah ini 167% Plus 4.910 Ini baru skillnya 1 nih Ya kan Nah ini pasif skillnya guys The skill will take effect when switching class Oke Ini bakalan ngefek kalo ganti class ya Dia nambahin attack 0,3% Dari max HP Selama 6 detik Oh ini buff jatuhnya ya Wih Pasifnya Bagus banget Dan Ini level 8 nya 2,4% dari max HP Lumayan dong ini Oke ini juga kayaknya Ada dealing total 719% Damage Plus 5.900 Buset Jaraknya 5 meter Dari target Buset Ini level 8 nya Yoh loh ini 1120 OP banget ini guys Buset Kita coba bandingin yang punya Early access ini guys Ternyata emang gede-gede ya Dipikir-pikir Oh ini juga gede nih guys Oh tapi Dia itu ada Efek lainnya tadi ya Itu punya efek Yang beda nih guys Dia ada creating a dream of Mountain and stream Wih streamer ini Radiusenya 5 meter Untuk 8 detik The master is The master's healing Is reduced by 80% And the master get 10% Additional max HP Oh ada buff nya Ini yang pertama ya Ini pasif yang pertama nih Ketika skill in active Ketika musuhnya pergi Dari si Mungkin Wilayahnya itu ya Si mountain and stream ini Mereka bakalan Slow 50% Jadi kayak Kena stone slow gitu Dan Doge nya Bakal disable Berarti kita gak bisa ngindar ya Kalau jadi musuh dia nih Kita gak bisa ngindar guys Oh I see Sekarang kita Cek fantasy unicorn Increase character attribute Max level 4 Oh nambah 4500 HP Sama attack ya Coba how to get guys Coba ya Eh spin gak sih langsung Dapetin gak sih guys Aduh Ini lagi Spin lagi lah Pakai kristal lah Kristalnya banyak ya bang ya Ijin pake kristalnya bang ya Hahaha Namanya juga early access guys ya Nah bisa nih Langsung langsung Kita dapetin lagi ya Coba terus Gacha terus bang Gas Ijin pake kristalnya bang ya Hahaha Dapet Tapi gak apa-apa Yang lain juga lumayan Yus Bu CP kita langsung naik guys Ini The move Speed of all moon Increase 30% Oke Ini increase character Attribute Set Oke Boh Heboh gini guys Boh Menyala bangku Hahaha Ini keren banget sih guys Menyala bangku ini bro Ngomong-ngomong gacha Tadi kan saya udah gacha tuh ya Disini bakalan ada 11.100 Free gacha draw Yang bisa kita dapetin Yang bisa kita dapetin Di event anniversary Ketiga ini Nah ini tadi udah ngasep Uih Gila bisa bintang 3 guys Kita nih Wuuuh Bintang 3 merah bro Mengirikan lotus kita nih Tapi Gardenia gak sih guys Kita coba nih Gini gak sih guys Kita coba nih Tapi Oke-okean aja lah ya Gak usah terlalu Gimana-gimana ya Kita coba Sekali dua kali lah Ya kan Pada akhirnya Mungkin teori skip guys Kita teori skip ya Gardenia Let's go Skip Waduh Mungkin sekali lagi guys Aduh Aduh 30-40 lagi ya Ini dia guys Teori skip Belum Gas lagi Hehehe Aduh Belum juga guys Kita Agak bau ya Sap Wuh Let's go Gardenia Ini dia Yang kita mau Kawan-kawan Aduh Maaf ya bang Ijin Ijin pake Kristalnya ya Hahaha Oke Kita cek dulu ya Kawan-kawan ya Ini sih bisa kita Masukin Tapi masih Level kecil guys Oke Jadi nanti Kayaknya Untuk kedepannya itu Bisa kita bintang Sepuluhin ya Dicarin ya Tapi dia Semoga di cara asli gue Lebih Hoki ya guys ya Amen ya Soalnya di car gue Gue pernah guys Dapet itu kayak Tiga emas sekaligus ya Setiap tau nanti Legend of Neverland Kita Lifestream Lifestream Bang Hahaha Jadi setiap Flower fairy ini Terinspirasi dari tanaman real Yang ada di dunia nyata Kawan-kawan Sebenernya kita bisa kumpulin Flower fairy ini Dengan modal yang cukup kecil Kalau kalian bersabar ya Gak kayak gue Karena sebenernya Untuk elemen Summon seednya itu Bisa kita dapetin Dari Event Dan dari Challenge-challenge Yang bisa kita Lakuin guys Gitu Gue juga Sebenernya Modalnya kecil gitu Untuk dapetin yang SSR gitu Sebenernya Kecil gitu Gak begitu banyak Paling first stop up Yang kayak gitu aja Nah biasanya sih Kalau kita tarik 10 Itu otomatis Satu ada yang Bintang 4 Nah untuk kalian Yang rajin main Itu enak guys Karena disini ada Daily check in Kawan-kawannya Jadi kayak Total login Kayak gini Tinggal Srok-srok-srok-srok-srok Nanti kan dapet ya kan Dan ini juga banyak Sebenernya Ini ada Akumulate Draw 40 kali Dapet Rembrandt kita guys Ini bisa dapetin Buat Nge-upgrade Flower fairy kita guys Nah untuk kalian juga bisa dekor Bareng temen guild kalian Karena ini Saya Di test server ya Untuk early access Ini saya belum bisa nih ya Tapi nanti kalau Ini udah rilis secara Global ya Secara ofisial Itu kalian bisa Nge-dekor-dekor Bareng temen guild kalian Sebenernya kalau di cek Satu-satu ini tuh Banyak guys ya Ada challenge dragon Ini ada ranking-ranking Ini guys bisa dapet yang Bingkai Warrior coin Ini apa nih King of battle Atributnya bisa Nambahin HP Sama break Lumayan Ini login ya Event login Yang saya bilang tadi Ini buat Nge-pull Ngedrawin ya Jadi kalian login tiap hari Nanti dapet Terus-terusan ini Dari D1 50 D2 100 Terus ada D3 Dan seterusnya itu Lumayan gitu Buat yang gratis-gratis Jadi buat kalian yang belum tau Game ini tuh jenisnya Open world Dengan map yang Super-super Luas Dan banyak Jadi bisa kalian lihat ya Disini tuh Mapnya Banyak Jadi kita bisa Ke kota ini Kota itu Ke dungeon ini Dungeon itu Ada yang buat Level-level kecil Level menengah Level tinggi Itu Ada semua lengkap banget Dan ini gak cuman Luas dan banyak ya Untuk Game ini tuh Gue Ngerasa dia itu Bener-bener meratiin Detail dari Si Karakter-karakternya Dari lingkungannya Vibe-vibe-nya ya Dan Menurut gue Ini Game-nya yang Super-super Paket lengkap Gue sendiri Mainin itu Kayak Apa ya Tiap hari tuh kayak Rasanya Kudu login gitu Karena kalo gak login tuh Ngerasanya kayak Aduh ketinggalan ini Gue ketinggalan itu Gue Kayak nyuci mata juga Gitu ya kan Dengan grafik-grafik Indah menawan Oh iih Dari Segi karakternya juga Ini Gak kalah gokil Setiap skill dan efeknya Itu smooth banget Menurut gue Jadi kayak Yang gue bilang tadi Manjain mata gitu Terus untuk gameplaynya Juga fleksibel Kayak sekarang Gue kan lagi pake tombak Terus gue bisa Gonta-ganti skillnya gitu loh Sekarang gue sini Pindah Sekarang gue pake skill yang Panah Terus untuk Flower fairy juga Kita bisa set Jadi kita bisa combo nih Kalo udah pake skill Kita ganti lagi Skillnya Ke flower fairy Yang ada di tombak Atau Panah gitu Ini bisa yang lain juga Ada yang magi dan lain Bisa Cuman paling enaknya nih Gue paling cocok Memang Dua ini ya Satu Range damage Satu close damage Kayak gitu Nah selain main mission Yang kayak gini Biasanya gue ngerjainnya tuh Disini nih Ini banyak banget Yang bisa kita mainin Guys kacau Bener aja Patokan gue sih yang paling gampang tuh Disini ya Di daily questnya Jadi gue Mau Ngapain nih bang Oke kita ladder arena Gas kita ladder arena ya kan Nah ini ada ladder arena guys Ini karena Musuhnya kecil-kecil semua Jadi kayak gak bisa ditampilin langsung Ini kan Langsung menang gue ini Auto win ya Nah ini ya Kita ada Path of Fire Sword Ini Ini lumayan susah ini ya Lantai 104 Let's go Kita coba challenge Ini ngelawan boss dungeon gitu guys Jatuhnya Tiap 5 lantai Dia ada bossnya guys Jadi untuk awal-awal Ini mah pasti gampang Nah Nah ini Di 105 harusnya ada Muncul bossnya ini Mari kita lihat Kita spam skill guys ya Kita spam skill Kita ganti Ke Panah ya Kita spam skill lagi Ya ini strategi gue Gonta ganti tuh Untuk Ngereset cooldown guys Jadi kayak nungguin Cooldown Misalkan ini Gue pake tombak nih Pada cooldown ya Gue ganti dulu Ke yang panah Terus gue pakein skillnya lagi Nanti gue balikin lagi Kayak gitu guys Jadi kayak Kombinasi serangnya bisa Fleksibel gitu ya Menyesuaikan playstyle Nah jadi bagaimana Eventnya Menarik bukan Jadi di event Ketiga tahun Anniversary Dari The Legend of Neverland Ini Bener-bener banyak banget Ngasih kita gratisan Gue top up dikit aja Itu di cara asli Buset Itu udah kece banget Bener-bener dikit doang Gue top up ya First top up Atau Ya pokoknya gak nyampe 200 ribu Atau 100 ribu Gitu Top up itu Udah Udah mantep banget ya Kalian kalo mau liat ID gue yang asli Langsung aja Add mr ochto Di server N490 Untuk memperliatkan Kalo gue No pick hoax Ini Jadi buat kalian yang pertama kali Mainin game ini Gue punya rhythm code Ini rhythm code nya Langsung aja dimasukin Buat claim hadiahnya Buat kalian yang nanya Cara rhythm code nya gimana Kalian ke garis 3 ini Lalu ke setting Yang giri ini Lalu ke rhythm code Langsung masukin aja Kodenya Confirm deh Begitu guys Jadi tunggu apa lagi Download the legend of neverland Sekarang juga Linknya gue taruh Di deskripsi Gue taruh juga Informasi lebih detail Disana Tentang event Third anniversary ini Thank you yang udah nonton Jangan lupa di like Video ini kalo kalian suka Dan juga subscribe channel ini Agar tidak stuck Tentunya ya Gue mr ochto Undur diri Bye bye